Tiga jurnalis tewas setelah serangan udara Israel menghantam bangunan tempat mereka menginap di Lebanon pada Jumat 25 Oktober 2024. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim bahwa mereka membunuh jurnalis tersebut karena dianggap berpihak kepada Hezbollah. Diketahui, korban adalah Wisam Qasem dari Al-Manar serta Ghoshan Najjar dan Muhammad Reda dari Al-Mayadin. Serangan terjadi saat jurnalis tersebut sedang tidur di wilayah Asbaya. Mengutip tribunnya sepada 27 Oktober, menurut laporan dari Al-Jazeera, diketahui total 18 jurnalis di lokasi tersebut saat bom terjatuh. Selain tewas, beberapa jurnalis lainnya mengalami luka-luka. Menteri Informasi Lebanon, Ziyad Mahkari, memutuk serangan itu sebagai kejahatan perang. Perlu diketahui, Israel sebelumnya telah menghancurkan kantor Al-Mayadin di Beirut. Akibatnya, jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Lebanon kini mencapai lebih dari 2.500 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!